Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa setelah menang suara dan kursi di DPRD Kabupaten Blitar, DPC-PDI Perjuangan Blitar kini tengah menyiapkan kadernya dalam kontestasi pemilihan calon kepala daerah 2020 mendatang. Dua kader sementara yang akan diusung adalah Mark Henis dan Rianto. DPRD SM suara 8.1 Sekretaris Dewan Pengurus Cabang DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Blitar Suwito Sarensa Toto menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini mampu memberangkatkan kadernya pada pilkada 2020 di Blitar. Di mana PDI Perjuangan telah memperoleh 19 kursi pada pemilu 2019. Meskipun begitu pihaknya juga tidak menampik untuk berkoalisi dan menjalin komunikasi dengan partai lain. Suwito di sela-sela acara rapat pleno KPU tentang penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Blitar hasil pemilu 2019 kemarin mengungkapkan sejumlah persiapan telah dilakukan partai. Guna menyambut datanya pilkada 2020, kendati saat ini tahapan pilkada belum dimulai. Berkaca dari hasil ini tadi, ya Alhamdulillah harga keras kita ini membuahkan hasil. Sama dengan pilkada nantinya, kita itu memproses ya urusan pilkada ini sebagaimana tahapan, kemudian mengajak partisipasi semua unsur yang ada di Kabupaten Blitar, ya supaya hasilnya ini nanti percayaan yang diberikan itu bisa lebih banyak lagi, lebih memadai lagi. Sudah ada calon yang akan diusung? Kalau kormelnya itu belum dibuka ya, kormelnya akan nanti nunggu proses ya. Tapi kalau gambaran calonnya ya sudah ada. Dari kader sendiri atau? Sudah ada. Seperti misalnya ya sekarang ini kan ya Pak Rianto itu, Pak Wapu, Pak Rianto, Pak Marhenis. Itu kan gede, itu gambarannya kesana. Suwita juga menambahkan kadar partai yang saat ini dimiliki yakni Marhenis dan Rianto. Sekedar diketahui saat ini beredar kabar telah muncul nama-nama baru yang akan menyamarakan Pesta Demokrasi 2020 mendatang. Dari berita Ryudistira KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng. Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.